Timur Leste berhasil memetik kemenangan perdana di Piala AFFU 19-2022. Mereka pun siap untuk kembali tampil mengejutkan di laga melawan Malaysia. Melansir CNN Indonesia, Timur Leste sukses menaklukkan Singapura dengan skor tipis 1-0. Kemenangan itu membuka peluang Timur Leste untuk lolos ke semifinal Piala AFFU 19-2022. Pelatih Timur Leste, Eduardo Pereira, mengatakan dia sudah berencana untuk bermain menyerang. Hal ini karena dalam permainan pertama Timur Leste kalah melawan Laos. Memasuki bapak kedua, dia sudah menyarankan untuk menyerang semaksimal mungkin supaya bisa mendapatkan 3 poin. Setelah merebut 3 poin dalam duel melawan Singapura, Timur Leste punya kesempatan bagus untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFFU 19. Syaratnya mereka juga harus kembali meraih angka dalam laga melawan Malaysia pada hari Sabtu 9 Juli mendatang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!